Agar penyidik, ya polisi lebih berhati-hati. Kasus yang membelit pengamat politik Roki Gerung yang dianggap menghidap Presiden Joko Widodo dikomentari oleh mantan kabares Krim Polri, Komjen Purna Birawan Susno Duwaji. Susno Duwaji mengingatkan Polri agar berhati-hati saat menangani kasus ini agar tak dianggap sebagai alat untuk mengkriminalisasi dan mempolitisasi. Hal ini disampaikan oleh Susno Duwaji dalam video yang diterima oleh tim redaksi Sabtu 5 Agustus. Susno mulanya menyinggung soal kegaduan yang terjadi karena ujuran Roki yang membuat sejumlah pihak melakukan pembelaan terhadap Presiden Jokowi. Ia kemudian berbicara mengenai potensi bidana yang bisa menyerang Toki Gerung dalam kasus ini. Menurutnya, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden saat itu sudah tidak ada, sehingga Roki tak bisa dicerat dengan aturan tersebut. Sebagai mana diketahui, Roki sudah mengatakan bahwa dirinya tidak menyerang Jokowi sebagai individu, melainkan kepala negara karena kebijakannya. Pun dengan pasal mengenai pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan. Dalam hal tersebut, Presiden Jokowi memilih untuk tak melaporkan Roki ke polisi, sehingga potensi pidana pun gugur. Susno lantas menyinggung sejumlah pihak yang menilai Roki bisa dihukum dengan sejumlah pasal, seperti ITE hingga keonaran. Menurutnya, hal tersebut termasuk dalam tafsir, sehingga bisa dianggap kriminalisasi. Terkait dengan Undang-Undang ITE yang diajukan pelapor dalam kasus ini, susah menyarankan penyidik untuk lebih cermat. Jangan sampai penanganan kasus tersebut membuat Polri dianggap sebagai alat untuk mengkriminalisasi dan politisasi seseorang. Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan hak pada warganya untuk berpendapat. Undang-Undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik, ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Gak bagus lah ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat, dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!